PD Pengelolaan Air Limbah Pal Jaya menemukan banyak sampah berupa kondom hingga celana dalam menyumbat gorong-gorong di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. PD Pal Jaya membersihkan sampah tersebut sejak beberapa hari lalu, yang banyak itu kan pembalut. Panti liner, celana dalam monsier dimasukkan ke WC. Langsung di-flush di situ. Terus ya termasuk kondom monsier celana dalam monsier bahkan botol plastik banyak sekali. Kata di Rut PD Pal Jaya Su Bekti saat dihubungi. Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2019. Su Bekti mengatakan awalnya mendapat laporan mengenai saluran tersumbat di dekat kedubes China. Saat ditelusuri, sumber sampah berada di sekitar belakang kedubes Malaysia. Kita telusur. Mana yang menyumbat dan sebagainya. Sejak tanggal 2 Juli kemarin. Akhirnya ditemukanlah di belakang kedutaan Malaysia. Sebut Su Bekti. Su Bekti menyebutkan pengangkutan sampah masih tetap berlangsung hingga hari ini. Pihaknya akan melanjutkan pembersihan pada Sabtu. 20 per 7, sekarang belum sempurna lancar. Penanganan Sabtu besokan gedung-gedung tinggi banyak yang libur. Sehingga limbahnya sedikit. Sehingga teman-teman kami akan kerja. Ucapnya, selain itu, Su Bekti menemukan kabel sepanjang 35 meter. Total sampah yang ditemukan hingga 10 karung. Kabel, masih 35 meter. Besok masih ada lagi hingga tahu. Saat ini sih ditemukan 35 meter. Ada sampah-sampah yang 10 karung itu. Sebutnya, simak video tak kunjung di Teken Anis. Sampah plastik masih hantui DKI. F2. Imer.